Ortopedic Center Rumah Sakit Kolombia Asia Ortopedic Center Rumah Sakit Kolombia Asia Biasanya memiliki masalah pada tulang, sendi, atau otot di bagian tubuh. Tulang belakang, bahu, siku, tangan, pinggul dan lutut, dan kaki. Kasus-kasus gangguan tulang, sendi, atau otot yang biasa muncul pada pasien biasanya diakibatkan kejadian-kejadian seperti cedera saat berolahraga, kecelakaan saat bergendara, bekerja, atau melakukan kegiatan lainnya, penuaan sel-sel tulang yang biasanya berakibat pada osteoporosis dan osteoartritis, atau kejadian-kejadian medis khusus seperti kanker tulang. Saat ini, di samping saya ada Dr. Odi. Beliau adalah dokter spesialis ortopedi. Dr. Odi akan menjelaskan beberapa hal tentang Ortopedic Center di Rumah Sakit Kolombia Asia. Hai Dr. Caca. Halo sahabat, saya Dr. Odi. Sahabat, pasien yang datang berkonsultasi dengan dokter ortopedi biasanya akan dilakukan pemeriksaan fisik dan penunjang terlebih dahulu pada bagian tubuhnya yang terasa nyeri atau bermasalah. Hal ini dilakukan untuk menegakkan diagnosis pada pasien. Biasanya, dokter ortopedi akan meminta pasien melakukan tes penunjang seperti tes darah, bone scan, ronsen, MRI, atau USG. Setelah hasil tes fisik dan tes penunjang diperoleh, dokter akan menegakkan diagnosisnya kepada pasien. Untuk diagnosis yang tidak memerlukan tindakan bedah, dokter akan meresepkan obat, menganjurkan olahraga, atau merujuk ke dokter rehabilitasi medik untuk diperiksa dan diberikan program fisioterapi. Dokter juga akan menyarankan tindakan bedah untuk kasus-kasus yang memerlukan tindakan bedah. Berbagai tindakan bedah ortopedi yang dapat dilakukan seperti artroskopi untuk mendeteksi, mendiagnosis, dan mengatasi berbagai masalah pada persendian, salah satunya masalah lutut ACL atau anterior cruciate ligament. total knee replacement untuk mengganti sendi lutut yang bermasalah dengan sendi buatan. Total hip replacement untuk mengganti sendi pinggul yang bermasalah dengan sendi buatan. de-compression procedure seperti PSLD, PLDD, PELD, PETD, dan endo-TLIF. Prosedur Open or Closed Reduction Internal Fixation untuk menangani kasus patah tulang. Prosedur Intraarticular Injection with PRP untuk menangani kasus osteoartritis lutut. Prosedur IPM atau Interventional Pain Management untuk menangani kasus hernia nukleus pulposus atau saraf terjepit. Jika Anda mengalami permasalahan terkait tulang, sendi, dan otot seperti cedera fisik yang menimbulkan nyeri, kesulitan bergerak, atau luka terbuka disertai patah tulang, nyeri otot, sendi, dan tulang, pembengkakan sendi atau otot di bagian tubuh tertentu, kaku sendi atau otot, kesemutan atau mati rasa yang sangat mengganggu, atau perubahan bentuk sendi dan tulang yang menimbulkan kesulitan dalam menjalani aktivitas sehari-hari, segera atasi permasalahan Anda dengan mengunjungi Ortopedic Center Rumah Sakit Kolombia Asia. Dengan pengalaman tim dokter yang terdiri dari berbagai subspesialis ortopedi, disertai fasilitas lengkap yang kami miliki, Ortopedic Center Rumah Sakit Kolombia Asia siap melayani dan menangani permasalahan pada tulang, sendi, dan otot Anda. Salam sehat sahabat! Terima kasih telah menonton!